Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel MD Tresno Di video kali ini, saya akan kembali lagi membagikan sebuah tutorial Yaitu cara mengetahui password Wifi yang sudah terhubung Tanpa scan barcode, tanpa aplikasi Nah teman-teman, saya disini sudah connect ke sebuah Wifi namanya TP-Link-D102 Nah disini saya ingin mengetahui password Wifi yang terhubung disini teman-teman Jika kita tidak memiliki fitur ataupun tidak bisa menggunakan scan barcode ya Maka kita bisa melihat dengan cara yang lain Ya password Wifi nya sih apa sih seperti itu Nah caranya begini, jadi kalau teman-teman sudah connect ke sebuah Wifi yang seperti ini Ya sudah connect ya Teman-teman pilih aja pada tanda yang kesini ya teman-teman ya Nah ini kita pilih aja Yang kita ketahui dulu adalah alamat IP nya itu berapa Alamat IP router nya teman-teman ataupun gateway Nah kalau disini ya ini langsung terlihat IP router 192.168.11 teman-teman Nah kalau teman-teman tidak muncul seperti ini Teman-teman bisa cek di bagian setelan IP Ini kan di HCP, ganti statis Nah maka akan terlihat disini IP router Ya kalau tidak IP router maka IP gateway teman-teman ya sama aja Ataupun gerbang ya mungkin ya Karena tiap HP kan bahasanya beda-beda ya Nah kalau kita sudah tahu disini IP routernya adalah ini Maka kita tinggal buka browser sekarang Tinggal buka browser Kita perbesar ya Oke ini browsernya teman-teman Nah alamat IP nya tadi itu kita masukkan 192.168.1.1 Nah ini dia alamat IP routernya ya Lalu kita masuk Nah disini saya menggunakan router dari TP-Link ya teman-teman ya Seri router yang saya gunakan ini adalah WR840N Ini adalah jenis router yang paling banyak digunakan ya teman-teman Nah kita login Kita masukkan disini untuk username admin password admin Oke langsung kita login disini Nah setelah kita bersih login Sekarang untuk melihat password wifi nya itu apa Kita harus masuk ke bagian wireless disini Ya bagian wireless disini kita masuk Lalu masuk ke bagian wireless security Nah disini teman-teman ya Kita bisa lihat ada wireless password Nah ini dia Ini adalah password dari wifi yang kita gunakan saat ini Yang kita connect ya Nah teman-teman kalian sudah tahu ya caranya ya Jadi mudah banget ya tinggal ketahui saja IP routernya berapa Login ya pakai user dan passwordnya Ada yang admin admin ada yang user tergantung teman-teman pakai router yang apa Kalau nggak tahu cek aja dibalik routernya teman-teman ya Dibalik routernya itu ada nanti user passwordnya apa Tinggal dimasukkan disitu dan masuk ke bagian wireless Nah lalu masuk ke bagian security WLAN security Teman-teman akan bisa melihat password dari wifi yang digunakan Ini tanpa scan barcode dan tanpa aplikasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!